Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah? Oke, kalau sudah disiapkan bukunya, sebelum kita mulai belajar, Usani minta kita berdoa terlebih dahulu ya Kita berdoa agar apa yang kita belajar di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke teman-teman, hari ini kita akan memasuki subtema 2, silahkan kalian buka buku tematiknya di halaman 45 Di halaman 45 itu ada sebuah bacaan tentang Bineka Tunggal Ika Hari ini kita akan belajar tentang Bineka Tunggal Ika Setelah kalian buka bukunya di halaman 45, jangan lupa disiapkan juga alat tulisnya Karena nanti pada saat Usani bacakan bacaan yang ada di halaman 45 Ada beberapa informasi penting di dalam bacaan ini yang akan kalian garis bawahi Jadi disiapkan alat tulisnya ya Oke, Usani akan bacakan materinya Kalian silahkan simak sambil dilihat tulisannya Agar nanti kalian tahu bagian mana yang harus digaris bawahi Sudah siap belajar? Oke, sekarang Usani akan mulai baca di halaman 45 Judulnya tentang Bineka Tunggal Ika Pada dasarnya, bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa dan budaya Keaneka ragaman itu dapat terlihat pada seni budaya, bahasa, adat istiadat, status sosial, serta agama Keaneka ragaman bangsa Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke Oke, Keaneka ragaman itu disebut dengan Bineka Bineka berasal dari bahasa Sansekerta Silahkan digaris bawahi mulai dari kata Keaneka ragaman Keaneka ragaman itu disebut dengan Bineka Bineka berasal dari bahasa Sansekerta Sudah digaris bawahi? Oke, kita lanjut Kata tersebut terdapat pada semboyan negara Republik Indonesia Yaitu Bineka Tunggal Ika Semboyan ini diambil dari kitab Suta Soma Karangan Empu Tantular Seorang pujangga kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk Semboyan Bineka Tunggal Ika memiliki makna Makna itu sama dengan arti ya Memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu juga Kalimat semboyan itu terdapat dalam pita yang dicengkeram oleh kedua kaki burung Garuda Bisa dilihat gambarnya di atas itu Ada gambar lambang negara kita yaitu burung Garuda Dan di kakinya ada pita yang dicengkeram Pita yang dipegang oleh kakinya Ada tulisannya Bineka Tunggal Ika Sudah terlihat? Oke, pesannya akan lanjut paragraf berikutnya Keragaman suku bangsa dan budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa Keragaman yang ada bukan penghalang untuk bersatu Nah, perbedaan bisa dijadikan sarana untuk saling memahami dan menghormati Silahkan garis bawah ini kalimat yang tadi Perbedaan bisa dijadikan sarana untuk saling memahami dan menghormati Nilai-nilai menghargai perbedaan tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Dalam berteman, kita jangan sampai membeda-bedakan suku dan golongan Kita harus bisa menghargai dan menerima perbedaan Dengan menerapkan sikap toleransi dan saling menghargai Kehidupan akan menjadi aman, damai, dan tentram Nah, jadi dari paragraf ini kita bisa tahu bahwa Indonesia itu memiliki semboyan Semboyannya yaitu bineka tunggal ika Apa artinya bineka tunggal ika? Artinya atau maknanya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga Nah, kenapa harus begitu? Iya, karena di Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan Banyak sekali keragaman Bukan hanya keragaman sukunya saja Tetapi golongan, adat istiadat, bahasanya, bahkan ciri-ciri fisiknya Ada yang orangnya ciri-ciri fisiknya memiliki rambut lurus, hitam Ada yang rambutnya agak ikal Bahkan ada yang rambutnya ikal dan hitam Selain warna rambut, ada juga misal warna kulit Ada yang warna kulitnya putih Ada yang sawo matang Ada yang gelap Ada yang coklat Jadi meskipun kita memiliki keberagaman atau perbedaan Kita harus tetap saling memahami dan menghormati Kenapa begitu? Iya, kalau kita bisa menghormati, bisa memahami perbedaan Maka kita bisa hidup dengan aman, damai, dan tentram Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut di halaman 46 Silahkan dibuka halaman 46 Kita disatukan oleh Pancasila sebagai dasar negara dan kesatuan negara Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika Itulah makna dari kebersamaan Sebagai anak Indonesia Kita harus merasa bangga terhadap keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia Perbedaan adalah anugerah dari Allah SWT yang harus kita syukuri Banyak manfaat dari keberagaman budaya Oleh sebab itu, kesadaran diri kita akan pentingnya persatuan harus kita tingkatkan Dengan demikian, bangsa kita akan kuat terhadap ancaman apapun Jadi kita harus saling menyadari Kita juga harus memahami kalau kita memiliki perbedaan Karena perbedaan itu anugerah loh dari Allah Justru keberbedaan ini harusnya dijadikan sebagai sumber kekayaan bangsa Indonesia Perbedaan itu indah loh teman-teman Contohnya nih Kalian kalau melihat warna langit yang biru dan putih saja kan biasa saja Sudah biasa warna langitnya biru, putih Tetapi, kalau suatu saat langit kita tiba-tiba memunculkan warna-warni yang beda Merah, kuning, hijau, biru Warna-warna itu pasti kita lebih bahagia, lebih senang Kenapa? Karena lebih tertarik Ternyata warna yang beda-beda itu indah juga ya Warna-warna indah yang ada di langit itu biasa kita sebut pelangi Nah, pada saat kita melihat pelangi di langit Kita akan lebih terheran-heran Kita lebih terkagum-kagum Kita merasa, wah indah sekali ya Nah, itu dia Bisa jadi perbedaan yang ada di Indonesia ini Bisa menjadi sumber keindahan Sumber kekayaan Yang harusnya menjadi hidup kita semakin indah Jadi, jangan dijadikan sebuah masalah ya Sama seperti pelangi Kalau pelangi warnanya cuma merah saja Kayaknya biasa-biasa saja kan Tapi, kalau kita lihat pelangi warnanya ke warna-warni Mejiku Hibiniu Kita akan lebih, wah ternyata indah kalau warna-warni ya Jadinya full color ya kan Nah, begitu juga dengan kita Teman kita ada yang memiliki wataknya berbeda Ada yang memiliki Adat istiadat berbeda Kita harus tetap saling menghormati Harus tetap saling menghargai Logat bahasanya beda Jangan ditertawakan ya Karena itu memang Kekayaan bahasa yang ada di Indonesia Bisa dipahami ya teman-teman Oke Nah, di halaman 46 Kita masih di halaman 46 Itu juga ada gambar Tentang makna bedeka tunggal ika Gambar itu Mengilustrasikan Masyarakat yang ada di Indonesia Ada yang memiliki kulit sawo matang Ada yang memiliki kulit putih ya Ada yang memiliki pakaian adat berbeda-beda Ada yang memakai topi Ada yang memakai kerudung Ada yang memakai ikat kepala ya Ada juga yang memiliki rambut lurus Ada yang memiliki rambut ikal Nah, tetapi terlihat pada gambar itu Mereka saling rukun Ada yang senyum ya Mereka itu semuanya Terikat dalam suatu ikatan Bangsa Indonesia Mereka terikat sebagai saudara Saudara sebangsa dan setanah air Makanya disitu digambarnya Ilustrasinya kita juga harus seperti itu Kita harus bisa rukun dengan siapapun teman kita Berasal dari manapun teman kita Bisa dipahami ya teman-teman Oke, sekarang Usani akan lanjut ke halaman 47 Silahkan dilihat halaman 47 Di buku Bineka Tunggal Ika Merupakan semboyan negara Indonesia Sebagai dasar Untuk mewujudkan persatuan Dan kesatuan Indonesia Dimanapun kita Haruslah dapat menerapkannya Dalam kehidupan sehari-hari Yaitu hidup saling menghargai Antara masyarakat yang satu Dengan yang lainnya Tanpa memandang suku bangsa Agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lain sebagainya Dilakukan dengan cara menjaga kerukunan dan persatuan Bangga terhadap keragaman suku dan budaya di Indonesia Serta melestarikan keragaman suku dan budaya bangsa Nah, sekarang kita lihat yang A Menjaga kerukunan dan persatuan Untuk menjaga kerukunan antar suku bangsa Harus ada sikap saling menghormati dan menghargai Dengan demikian, masyarakat di seluruh tanah air Dapat bersatu dalam mengisi pembangunan bangsa Contoh sikap saling menghargai dan saling menghormati adalah sebagai berikut Nah, empat poin ini silahkan digarisbawahi ya Yang pertama Tidak menonjolkan keunggulan suku masing-masing Tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan Dan yang terakhir Tolong menolong dengan sesama tanpa membedakan suku Nah, ini dia Empat contoh sikap Saling menghargai dan saling menghormati Sudah ada di buku Kalian bisa cari yang lainnya juga Selain itu, kalian juga bisa Mencari contoh-contoh yang ada di sekitar tempat tinggal kalian Bisa dipahami? Oke, sekarang yang B Bangga terhadap keragaman suku dan budaya di Indonesia Kenapa kita harus bangga? Nah, ternyata Keragaman suku dan budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia Sebagai WNI Warga Negara Indonesia Kita harus bangga dengan kekayaan bangsa kita Selain itu Budaya dari luar negeri belum tentu baik Dan sesuai dengan keperbadian bangsa Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu memiliki budaya sendiri Tetapi apabila kalian ingin mencari tahu Ingin melihat kebudayaan dari bangsa lain Boleh-boleh saja Tapi ada hal penting yang perlu diingat Belum tentu kebudayaan dari bangsa lain itu sesuai dengan kepribadian kita Jadi Kita harus menyaring Kita harus memilih Kebudayaan dari budaya asing Yang sesuai dengan kita boleh diambil Tapi kalau yang tidak sesuai Dan kurang bermanfaat Silahkan kalian buang jauh-jauh Jangan diikuti ya Oke Baik Sekarang kita lanjutkan yang C Melestarikan keragaman suku dan budaya bangsa Nah Keragaman suku dan budaya tidak boleh luntur Bahkan hilang karena pengaruh teknologi Kita harus menjaga dan melestarikan suku dan budaya tersebut agar tidak punah Nah Kita juga harus tetap melestarikan keragaman budaya kita Biar apa? Biar tetap lestari Biar tidak hilang Kadangkala kita suka lupa Karena sudah semakin canggih teknologinya Tetapi kita melupakan budaya kita Nah budaya ini nanti lama-kelamaan akan hilang Akan luntur ya Tetapi kita harus tetap melestarikan Agar tidak punah Baik Sekarang kita lanjut ke halaman 48 Silahkan dibuka Nah Di halaman 48 ini Ada sebuah permainan sebetulnya Tetapi karena kita tidak berada di sekolah Jadi permainan ini tidak bisa kita lakukan Nah Permainan ini sebetulnya kita hanya bermain tepuk tangan Nah ini permainannya sebetulnya tentang menyanyi Menyanyi sambil bertepuk tangan Usani akan mencoba menyanyikan lagunya saja ya Kalian bisa lihat liriknya Di halaman 48 itu di poin nomor 4 Ini ada liriknya Dinyanyikan dengan lagu Naik Becak Ada yang tahu lagu Naik Becak? Nah ini dia lagunya Tapi sebelumnya Mohon maaf kalau suaranya Usani kurang bagus ya Kita ini berteman Jangan saling bertengkar Kalau pernah bertengkar Segera bermaafan Kita ini berteman Teman bagai saudara Saling Tolong Dalam suka dan duka Nah itu dia lagunya Jadi sesuai dengan lirik lagu itu Kita semua ini berteman Tidak boleh saling bertengkar Karena kita itu Teman seperti saudara Jadi harus saling tolong Menolong Dalam suka maupun duka Setuju ya? Oke Sekarang kita lanjutkan ke halaman 49 Ada gambar Itu gambar Orang ilustrasi ya Gambar ilustrasi Memakai pakaian ada dari masing-masing Daerah yang berbeda Oke kita akan baca dulu Bentuk ragam budaya dan kebiasaan masyarakat setempat Setiap masyarakat memiliki adat dan kebiasaan yang merupakan ciri khas daerah tersebut Adat dan kebiasaan itu terlihat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakatnya Adat atau kebiasaan dilakukan guna menunjukkan identitas budaya seseorang Budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhannya Setiap daerah memiliki budaya yang sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakatnya Dari ciri khas inilah tercipta keragaman budaya Keragaman budaya dapat terlihat dari pakaian, adat, tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, makanan khas, alat musik daerah, senjata tradisional, juga upacara adat Keragaman suku bangsa dan budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa Selain itu, keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi identitas bangsa Coba kalian garis bawahi Selain itu, keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi identitas bangsa Nah, yang itu yang digaris bawahi Sudah? Baik, kita lanjut Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang unik Karena bisa hidup rukun dalam satu negara yang terdiri dari berbagai budaya Itu pun bisa menjadi ciri khas suatu bangsa atau sebagai identitas bangsa di mata internasional Dengan keanekaragaman budaya pula tentunya melahirkan berbagai macam ide yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara Perbedaan budaya yang ada akan menciptakan rasa cinta tanah air Karena keanekaragaman budaya adalah suatu kekayaan yang dimiliki suatu bangsa Lanjut halaman 50 Faktor budaya juga menjadi daya tarik dan kekayaan yang dimiliki suatu bangsa Ketika kita memandang bahwa keanekaragaman budaya adalah suatu kekayaan Maka dengan sendirinya kita akan berusaha menjaga kekayaan kita Kita akan berusaha menjaga kekayaan kita tersebut Dengan demikian rasa nasionalisme Sikap memiliki dan menghargai kekayaan bangsa akan timbul di dalam diri ini Nah, tadi di kalimat yang atas itu di halaman 50 ada tulisan begini Faktor budaya juga menjadi daya tarik Nah, ini cocok banget sama Indonesia Kenapa? Contoh nih Di Bali, masyarakatnya itu kan sangat menjunjung kebudayaan Mereka masih melakukan upacara-upacara adat Mereka masih menggunakan pakaian-pakaian adat Mereka pokoknya masih menerapkan kebudayaan mereka dalam kehidupan sehari-hari Nah, itu menjadi salah satu daya tarik Sehingga di daerah Bali Banyak sekali wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut Untuk apa? Mereka ingin melihat langsung kebudayaan masyarakat Bali Dan selain itu juga kekayaan alamnya Selain di Bali, seperti ada di daerah suku Baduy Nah, di sana juga banyak orang-orang atau wisatawan asing yang berkunjung Untuk apa? Tentunya untuk melihat kebudayaan mereka Karena itu menjadi daya tarik Mereka yang masih hidupnya secara tradisional Budaya-budaya mereka dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari Itu menjadi daya tarik Sehingga mereka ingin mengetahui secara langsung Ingin melihat langsung bagaimana aktivitas mereka sehari-hari Nah, ini menjadi daya tarik kita Daya tarik sehingga banyak wisatawan datang Dan akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar Karena wisatawan yang datang itu bisa saja membeli cindera mata yang berasal dari daerah tersebut Selain itu, mereka juga bisa mendatangkan devisa untuk negara Oke, baik kita lanjut ke paragraf berikutnya Selain itu, adat atau kebiasaan suatu masyarakat Adat atau kebiasaan suatu masyarakat merupakan bagian dari budaya Melaksanakan adat merupakan bentuk kepatuhan Terhadap nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat Jika ada anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat Akan digenakan sanksi adat Nah, tabel di bawah ini adalah contoh keragaman kebiasaan masyarakat setempat Yang pertama nih, di tabel ini ada bentuk adatnya tentang cara berpakaian Ada suatu masyarakat atau suku yang memiliki cara berpakaiannya seperti ini Tiap daerah memiliki perbedaan dalam cara berpakaian Misalnya, ini adalah masyarakat badui di Banten Nah, masyarakat badui pakaiannya seperti ini Masyarakatnya laki-laki Pakaiannya serba hitam Sementara di Papua, masyarakatnya mengenakan pakaian dari kulit kayu atau kulit binatang Ini sudah menunjukkan perbedaan ya Jadi, masing-masing tempat, masing-masing budaya memiliki Masing-masing daerah memiliki kebudayaan sendiri-sendiri Contoh di masyarakat badui Kepalanya menggunakan penutup kepala Namanya telekung Ada ikat kepalanya ya Itu diikatkan di kepala menggunakan kain Terus, ada juga baju putih Baju putihnya namanya baju kutung Terus, ada juga ikat pinggang Namanya beber Dia pakai ikat pinggang Terus, habis itu dia juga memakai seperti sarung ya Namanya samping aros Nah, itu dia Pakaian yang biasa digunakan oleh masyarakat badui Kemudian yang nomor dua Tentang tempat tinggal Tempat tinggal atau rumah adat Ada beberapa tempat tinggal Yang masih menggunakan rumah adat Seperti di daerah Sumatera Itu terdapat rumah adat yang banyak Menggunakan rumah adat yang berbentuk panggung Kenapa berbentuk panggung? Tentu ada tujuannya Bisa jadi karena di daerah Sumatera itu Masih banyak binatang buas Nah, mereka menghindari ketika malam hari Ada binatang buas datang Mereka rumahnya sudah panggung Jadi tidak langsung menyerang Atau bisa juga mereka itu ingin menghindari banjir Jadi pada saat terjadi banjir Tidak langsung masuk airnya Karena rumah mereka, rumahnya panggung Di bawahnya ada kolong yang airnya bisa melewati Begitu ya Nah, sekarang upacara adat Yang ketiga Upacara adat ini merupakan ritual keagamaan Yang bercampur dengan kebudayaan Dan keyakinan masyarakat setempat Misalnya nih Kalau di daerah Bali Itu namanya ada upacara ngaben Yaitu upacara pembakaran jenazah di Bali Tetapi Ini memang dilakukan oleh masyarakat yang bukan muslim Kalau di daerah Bali yang masyarakatnya muslim Mereka tidak dibakar ya Jenazahnya tetapi dikuburkan di tanah Nah, sekarang yang keempat Ada makanan pokok Berbagai jenis makanan daerah Merupakan corak keragaman daerah Ada cita rasa yang khas Dapat mengingatkan kita Dari mana makanan tersebut berasal Dan umumnya makanan pokok orang Indonesia adalah nasi Namun, ada masyarakat di daerah Di beberapa daerah tertentu Yang makanan pokoknya berbeda Misalnya, ada yang makan pokoknya sagu Ini adalah makanan pokok di daerah Papua ya Kenapa bukan nasi us? Ya, karena di daerah Papua Mungkin Tanahnya kurang cocok Apabila ditanami Padi Sehingga di daerah sana lebih banyak Atau lebih cocok ditanami Tanaman sagu Sehingga mereka makannya itu Sagu yang dibuat Jadi papeda Tahu ya papeda? Oke, sip Nah, sekarang kita lanjut Halaman 52 Nomor 5 Bentuk adatnya ada Tata upacara perkawinan Nah, kebiasaan masyarakat setempatnya Perbedaan tata upacara perkawinan Biasanya terletak pada mas kawin atau mahar Upacara adat dan lamanya pesta Misalnya pada upacara Keperkawinan adat Papua Mas kawin yang diberikan adalah babi Nah, di sana Karena mereka Masyarakat Papua itu mengkonsumsi babi Jadi mas kawinnya juga ada yang babi Tapi kalau di daerah Jawa Biasanya Perhiasan Uang Atau alat sholat Dan lain sebagainya Nah, sekarang yang ke-6 Ada Bentuk adatnya itu gotong royong Bentuk kerjasama yang bersifat Tolong menolong antar sesama warga Kegiatan ini terdapat di berbagai daerah Dengan istilah berbeda-beda Misalnya namanya Sambatan Itu di daerah suku Jawa Ada namanya juga Masohi Itu di daerah Maluku Dan Mapalus Itu di daerah Minahasa Sebutannya beda-beda Tetapi Kegiatannya sama Intinya sama-sama kerjasama ya Nah, sekarang yang terakhir adalah Rembuk desa atau musyawarah Kebiasaan masyarakat suku Jawa Untuk membicarakan masalah Bersama di Balai desa Nah, kebiasaan masyarakat ini Biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa Untuk menyelesaikan suatu masalah Atau untuk Mengambil suatu keputusan Biasanya Kita ini Menggunakan ini untuk Mencari Keputusannya itu apa sih Nah, selain dilakukan oleh masyarakat Jawa Sebetulnya Masyarakat Indonesia juga melakukannya Dalam bentuk apa Misal Dalam bentuk Rapat Di kantor-kantor Itu kan juga sering ya Kita melaksanakan musyawarah Dan musyawarah ini Tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Yang ada di desa itu Bahkan musyawarah itu Bisa dilakukan kita Di dalam lingkungan keluarga Misal Bermusyawarah kita ingin menentukan Lokasi untuk berwisata Kita musyawarah dalam satu keluarga Misal ayah minta Oh besok kita ke pantai Atau ibu Oh gak usah ya Kita ke daerah pegunungan aja Atau bahkan Anaknya Oh jangan ayah Kita Berwisatanya di daerah Yang ada kolam renangnya Mungkin Nah, itu bisa saja Jadi musyawarah itu merupakan Kebiasaan masyarakat kita Yang ada di Indonesia ya Oke, baiklah teman-teman Hari ini Materi yang kita bahas Sampai di halaman 52 terlebih dahulu ya Dan Untuk pertemuan berikutnya Nanti kita akan lanjut Membahas materi berikutnya Dan Karena kita sudah selesai Silahkan kalian Boleh menutup bukunya Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini Bisa bermanfaat untuk kita semuanya Akhir kata Oh mohon maaf Sebelum usaha ditutup Kita baca Hamdallah bersama-sama dia Alhamdulillah Terima kasih banyak Sudah mau Mendengarkan Sudah mau menyimak materi kita hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Um ya Selamat menikmati